Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali ya Kita masih dalam Keadaan sehat dan masih bisa Pertemu ya Dan di kesempatan video kali ini saya Akan memberi tutorial Tentang teknik dasar Menjahit sandal walaupun ini Sudah pernah saya sudah sering saya share Di awal-awal tapi mungkin Kawan-kawan Banyak yang males itu untuk menyekrol Video saya yang banyak ya yang di bagian bawah Dan kali ini saya akan Menambahkan tutorial Lagi tentang cara menjahit sandal Ini ya untuk Bentuk sandalnya seperti ini mungkin Sandal-sandal lain akan sama Tutorialnya cuman ini Hanya sebagai contoh saja mari kita Simak di meja pengerjaan Oke ini sandalnya ya Untuk langkah pertama kita harus menentukan Jalan benang atau Jarak jahitan ya dimana Ini seperti ini ya sudah ada Lakukannya ini yang dilakukan ini gak usah Diberi jalan benang ya yang kita Beri jalan benang itu yang di bagian Belakang ini yang gak ada Lakukannya Dan bagian depan ini yang gak ada Lakukannya Kalau yang bagian ini Tengah sini juga ada nih ya Ada lakukannya dan Kalau ada lakukannya seperti ini Jadi gak usah diberi jalan benang ya Kita beri jalan benang Memakai alat sayat Yang modal dorong Kalau kawan-kawan gak ada Bisa pakai cutter Ataupun bisa pakai Alat sayat yang modal tarik juga bisa Nah ini ya Jadi kita lanjut di area yang Belum Belum ada lakukannya ya Jadi disini ya Sekitarnya ya Nah ini kita lanjut disini Kita sayat seperti ini ya Ini akan Ini ya Akan tergores seperti ini Ya Nah ini ya Akan tergores seperti ini Karena ini nanti Buat jalan nanti kita menjahit ya Nah dan ini Nah ini pas dilakukan ya Jadi sudah sampai disini saja Seandainya kok Gak ada lakukannya seperti ini Berarti kita harus Semuanya Disayat semua ya Ini Yang depan ini belum ya Hanya sampai sini Berarti kita langsung lanjut dari sini ya Lanjut untuk bagian depannya Nah ini ya Jangan bingung ya Sayat saja seperti ini ya Jadi disayat muter Seperti ini Nah selesai sampai sini Kenapa kok sampai sini Sini sudah ada lakukannya tuh ya Sudah ada lakukannya dari sananya Jadi kita cukup sampai sini saja Terus Setelah kita Tentukan jalan benangnya Langkah selanjutnya adalah Menentukan benangnya ya Jadi ini warna apa Warna coklat ya Terus ini warna apa Ini warna putih agak Agak keabuan Agak keabuan Tapi masih cocok lah Untuk warna putih saja Jadi disini Saya menggunakan Dua warna benang ya Yang atas itu saya warna coklat ya Untuk bawah saya warna putih ya Jadi seperti itu Jadi seperti itu Jadi caranya Kita pegang Ini jarumnya seperti ini Usahakan Ini menghadapnya Ini ke depan ya Kesana Kedepan sana ya Kalau kita seperti ini Jarumnya menghadapnya ke depan ya Kita mulai coblos dari bawah Dari bawah ini Dari dimana kita membuat Tadi ya Membuat jalan seperti ini Dicoblos agak Kedalam Terus kita naikkan ke atas Seperti ini Kedalam dulu Terus kita naikkan agak ke atas Seperti ini Terus kita jebolkan ke atas Nah Kita jebolkan ke sini ya Ini sudah jebol ya Sudah jebol ke sini Terus langkah selanjutnya adalah Kita mengaitkan benangnya Untuk cara mengaitkan Kita bisa lingkarkan Benang seperti ini ya Dilingkarkan Terus dikaitkan seperti ini Nah Kita tarik Cara menariknya adalah Kita pegang jarumnya ya Dan yang Jempol ini untuk mendorong ya Mendorong ke sana Seperti itu ya Mendorong ya Bukan ditarik bukan Tapi didorong Ini jempol itu mendorong ya Nah ini jempol mendorong Dan ini Menarik ke sini ya Ini seperti ini Nah ini seperti ini Ini ditarik Bukan Bukan ditarik seperti ini ya Seperti tadi Nah Ketika sudah seperti ini Sudah masuk ya Benang sudah masuk Untuk benang di bagian bawah ini Berarti harus kita Ganti memakai benang putih ya Otomatis Kita harus menyambungnya ya Cara menyambungnya Simpel banget Seperti ini Kita Kita sejajarkan ya Sejajarkan benangnya Seperti ini Sejajarkan Terus kita putar Sambung biasa ya Nah seperti ini Sudah tersambung Kita tarik Supaya Lebih kencang Karena ini Mau kita potong Tapi potongnya Jangan terlalu mepet ya Nanti akan cepat Lepas Nah Kita potong segini ya Kita sisain segini Kalau sudah Kita tarik Nah yang ditarik itu Yang bagian coklat Nah ini ya Sambungannya Itu biar masuk Di tengah-tengah Nah itu sambungnya sudah masuk Di tengah-tengah sudah hilang ya Di atas gak ada Di bawah gak ada Nah Itu ya Dan langkah selanjutnya apa Langkah selanjutnya adalah Kita harus mengukur panjang benang ya Yang diukur itu yang putih ya Yang bawah ya Bukan yang coklat Nah ini ya Nah kita ukur Selengan kita Setengah lengan Setengah lengan kita ukur Kalau sudah setengah lengan Berarti kita potong Berarti kita Sejengkal ya Kita tambahin sejengkal Jadi Kira-kira segini ya Nah kira-kira segini kita potong ya Kalau sudah seperti itu Barulah kita mulai menjahit ya Mulai menjahit Seperti ini Caranya dicobles dari bagian Bawah ya Seperti ini Ini jempol saya itu Menahan bagian atas ya Jadi ini Cara megangnya seperti ini Cara megang Bentar Cara megang jarumnya seperti ini Nah ini ya Seperti ini Nah ini jempol Untuk menahan bagian atas Agar tidak Tidak Kedorong Tapi hati-hati ya Dan usahakan Ketika Jarum Ini jarumnya Tidak kena tangan kita ya Nah jarumnya harus di Sebelahnya ya Jadi tangan kita aman Dan untuk Mengaitkannya Kita bisa Seperti ini Bisa dari depan Seperti ini Bisa dari belakang Seperti ini Tapi saya Biasa dari depan Seperti ini ya Ini tahan ya Ini tahan Posisinya seperti ini Kita tahan Tapi Jangan ditarik ya Kita tahan Kita tahan saja Dan Kita Ini ya Jempol kita Ini tarik Jempol kita buat tahan Dan ini di Nah seperti itu ya Nah Kalau sudah Seperti ini Ada lingkaran seperti ini Baru kita masukkan Masukkan benang putih Masukkan sampai akhir ya Nah sampai akhir Baru kita tarik Nah tarik seperti ini ya Dan itu sudah Sudah satu jahitan ya Sudah Sudah menghasilkan satu jahitan Nah ini di jahitan kedua Seperti tadi ya Nah Dan ininya Jangan terlalu Terlalu Lebar ya Untuk lingkaran Yang mau kita Masukkan Contoh misal Seperti ini Nah ini terlalu Kalau seperti ini Ini terlalu Lebar banget ya Terlalu lebar banget Jangan Jangan segini nih Ini akan memakan Waktu yang Yang lama ya Jadi kita Nanti akan Terlalu lama Menjahitnya ya Jadi sedikit Aja yang penting Bisa dimasuki Benang putih Atau benang bawah ya Bang apakah boleh Kalau kita Seperti ini Dilingkarkan Seperti ini Lingkarin Terus Contohkan Silahkan aja ya Semuanya bisa Tapi Kalau kita Pakai lingkarin Seperti itu Akan Lebih Lama ya Jadi Nanti akan Lebih lama Dan durasinya Akan Selesainya itu Lebih lama ya Memakan Waktu Kalau seperti itu Seperti ini Nah Kalau seandainya Ada yang Retak Seperti ini Gimana ini Ini nanti Dilim Tapi Sebelum Dilim Kalau kita Mau jahit dulu Jadi kita Hindari Hindari Di yang Sobek Jadi Dijahit Sebelum Dan Sesudahnya Ini Dilewati Dilangkai Kita Melangkah Di bagian Yang Sobek Tapi Nanti Nanti harus Dilim Setelah Ini Kita Pakai Dilim Lock Titel Kalau Kau Mau Meng Dilim Dulu Silahkan Tidak Apa-apa Simpel Ya Simpel Banget Dan Ini Hasil Untuk Atasnya Hasil Sementara Sudah Ada Jahitannya Coklat Warnanya Untuk Bawah Warnanya Putih Jadi Terkesan Agak Samar Dan Seperti Jahitan Pabrikan Karena Menyesuaikan Warnanya Mungkin Bagaikan Kawan Pemula Yang Masih Belajar Atau Menjadi Rumah Tidak Punya Banyak Warna Tidak Apa-apa Pakai Satu Warna Aja Saya Sarankan Pakai Warna Yang Gelap Untuk Bagian Menyesuaikan Yang Atas Aja Jadi Mungkin Bisa Pakai Warna Hitam Tapi Saya Tidak Menyarankan Seperti Itu Untuk Tukang Sol Sepatu Kalau Kita Menjadi Tukang Sol Punya Benang Dengan Warna Banyak Tapi Kalau Kawan Kawan Mau Menjadi Sendiri Silahkan Karena Itu Tidak Mau Dijual Untuk Untuk Diri Sendiri Tidak Apa-apa Bagus Tidak Dinyatukan Tidak Dinilai Orang Lain Nah Kalau Untuk Di bagian Ini Di bagian Strap Atau Bagian Selempang Selempang Ini Kita Coblos Juga Biar Selempang Terkena Dan Tetap Seperti Biasa Kita Keluarkan Disini Sama Saja Tidak Ada Bedanya Nanti Nanti Kawan Kalau Sudah Terbiasa Akan Biasa Akan Biasa Tidak Sakit Kalau Pertama Menjahit Pasti Yang Jelas Sakit Tangannya Pasti Sakit Terus Kalau Kena Benang Menarik Pasti Terus Kebanyakan Ada Yang Bilang Juga Kalau Ditarik Kalau Pas Narik Benangnya Itu Rantas Ataupun Putus Benangnya Jadi Contoh Misal Ketika Kita Menarik Seperti Ini Nah Kita Menarik Seperti Ini Benangnya Dia Akan Rantas Ataupun Akan Putus Itu Penyebabnya Adalah Bagian Jarum Ini Bagian Cantolannya Ini Yang Bagian Cantolan Ini Terlalu Runcing Terlalu Runcing Terlalu Tajam Terlalu Tajam Bagian Cantolannya Terlalu Tajam Yang Mengakibatkan Ketika Kita Menarik Benang Benangnya Akan Rantas Dan Putus Terus Solusinya Bisa Di bagian Cantolan Itu Ditumpulkan Jangan Sampai Tajam Cara Menumpulkannya Kita Bisa Pakai Senar Gitar Jadi Senar Gitar Kita Masukkan Atau Kawat Kita Masukkan Ke Cantolan Terus Digesek Nanti Biar Bagian Cantolan Yang Tadinya Tajam Banget Itu Akan Menjadi Tumpul Ya Ini sudah Masuk Di Daerah Depan Ya Nah Ini Daerah Depan Sini Terlihat Jarumnya Di Dalam Nah Ini Memasuki Kawasan Depan Depan Ini Harus Sangat Hati-hati Jangan Sampai Berbelok-belok Karena Yang Depan Ini Benar-benar Kita Terlihat Banget Di Depan Kalau Depan Ini Sampai Enggak Lurus Maka Kita Nanti Akan Dinilai Jahitannya Kurang Profesional Ya Ini Untuk Hasil Jahitan Depannya Usahakan Muternya Seperti Ini Belok Seperti Sesuai Sejajar Dengan Belok Ini Bahannya Agar Apa Agar Kita Hasil Jahitannya Maksimal Terus Untuk Sepasi Kita Bisa Lebih 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 Lagi Ya Nah Saya Perlihatkan Lagi Hasil Saya Nah Ini Untuk Belokan Seperti Ini Kita Harus Lurus Dari Belakang Ya Ini Dari Belakang Harus Lurus Seperti Ini Dan Di Belokan Ini Juga Harus Lurus Seperti Ini Jadi Beloknya Itu Stabil Lurus Ini Ya Ya stabil banget Karena saya Menjahit penuh kehati-hatian Penuh kesabaran Penuh pertimbangan Dan juga yang terakhir Mungkin yang Kawan-kawan masih pemula Itu belum punya itu Kebiasaan Jadi untuk menjadi rapi itu Butuh kebiasaan Butuh jam terbang Butuh sering melakukan Ini juga sudah mau Selesai ya Sudah mau sampai Sampai belakang Ini ya hasil untuk depannya Seperti ini tuh Ya jadi Muternya tuh keren Belakangnya muternya juga keren Seperti ini ya Muternya tuh keren Jadi gak asal-asalan muternya tuh Jadi untuk kawan-kawan semua Yang masih pemula Masih mau memperbaiki sandalnya Silahkan Dijoba saja Cara-cara Seperti ini Yang dari awal itu tadi Kalau mungkin Kurang tahu Ya Mau Informasi lebih lanjut Silahkan DM ke Instagram saya Atau komen saja ya Bacakan saya bales Tapi saya gak bisa bales cepat ya Karena Saya gak bisa bermain sosmed Lama-lama Atau media sosial Lama-lama Atau bales cikokumen Itu gak ada waktu Gak punya waktu lama ya Ini tinggal Berapa Langkah lagi ya Sampai sini sudah selesai Dan nanti Cara menalinya Akan saya Videokan ya Karena cara menalinya Pun penting ya Mengunci Mengunci jahitan Jadi jahitan sol sepatu ini Harus dikunci ya Kalau gak Nanti bisa lepas Lihat tinggal Berapa Langkah lagi Kita selesai Nah ini ya Paling tinggal Dua jahitan lagi Nanti akan saya Kunci ya Kunci jahitan ini ya Ini tinggal Satu Dan satu kali lagi ya Nah ini yang terakhir Berarti harus kita kunci ya Di sini Yang terakhir Nah kita kunci ya Ini ya Ini buletan seperti ini ya Kita masukkan Terus kita Bikin lingkaran kedua Ini bikin lingkaran kedua Masukkan di lingkaran kedua Dari belakang Terus masukkan lagi Ke lingkaran yang coklat Tadi awal ya Seperti ini Terus kita tarik Hingga Ini Masuk ya Ya Ikatan ini Masuk ke dalam Kalau sudah masuk Seperti ini Tinggal potong Bawah Potong atas Setelah itu Kita rapikan ya Rapikan memakai Jarum Yang buat Untuk merapikan Nah ini sudah Sudah selesai semuanya ya Untuk Kita menjari dari sini Bentar Untuk bagian depannya Bisa kalian lihat Dan bisa dilihat Dari dalam juga Ya Apakah ada yang Tidak lurus ya Itu ya Jadi lihat Jadi semuanya Rapi ya Walaupun Di dalam strap ini Dalam strap Ini di dalam strap Dalam strap Oke Jadi itu yang bisa saya share Semoga bermanfaat Semoga yang punya Sandal-sandal Bisa diperbaiki Kembali Oke saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh